Bisa diduga sopir mengantuk sebuah minibus yang melaju dari kecamatan Leles menuju Cianjur terjun ke jurang sedalam 10 meter. Akibatnya satu orang tewas dan dua orang lain yang mengalami luka-luka dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Diduga sopir mengantuk sebuah kendaraan minibus Bernopolde 1509GS yang melaju dari arah jalan Citamiang kecamatan Leles menuju Cianjur kota terprosok ke jurang sedalam 10 meter Kamis Malam. Akibat kondisi jalan gelap dan tidak adanya rambu-rambu, sang supir menyangka tidak ada tikungan tajam sehingga kendaraan terjun bebas masuk jurang. Akibat kejadian tersebut, satu orang bernama Muhammad Faisal yang tidak lain, sang supir, meninggal dunia di tempat kejadian akibat terjepit badan mobil. Sementara itu, dua orang mengalami luka-luka langsung dilarikan ke rumah sakit sindang barang. Bang, ini ada kejadian apa Bang? Ada laksa, laksa tunggal. Mobil masuk jurang? Iya, mobil masuk ke jurang sekitar 6 meter. Menurut korban selamat, Andika pada saat kejadian dirinya sedang menggunakan ponsel miliknya, tidak sempat memperingati sang supir, pada saat kejadian tiba-tiba di tikungan tajam mobil terus melaju lurus dan akhirnya masuk ke jurang. Dek, bisa diceritakan konologis kejadian mobil masuk jurang itu di mana, Dek? Jadi gini Pak, saya tuh kan lagi main HP, nah cewek saya tuh lagi di belakang, lagi tidur. Nah, di depan tuh ada tikungan, saya gak tau ada tikungan. Pas saya lihat gini, loh kok ada, apa sih, ada jurang gitu kan. Saya refleks aja, ngumpet ke dashboard, dan dalam dunia saya gak apa-apa, gak apa-apa, Pak. Karena kondisi dalam keadaan gelap gulita, hingga saat ini polisi belum bisa mengevakuasi bangkai mobil. Rencananya mobil akan dievakuasi pada Jumat siang dengan menggunakan mobil Derek. Heri Setiawan, Bandung TV